Intro Media sosial diramaikan dengan rekaman yang memperlihatkan Teng Rusia berhasil menembaki Teng Ukraina dari jarak jauh Akibat tembakan tepat sasaran, Teng Ukraina dibuat meledak dan hancur Rekamannya beredar di telegram pada Kamis 20 Juli 2023 Namun tanggal pasti rekaman penyerangan ini diambil tidak dirincikan Termasuk lokasi pertempuran antar Teng ini Dalam keterangan unggahan disebutkan awak Teng Rusia memenangkan pertempuran melawan Tengker Ukraina Atas serangan tersebut, personel Ukraina yang berada di dalam Teng dikabarkan tewas Selain itu, belakangan ini pemerintah Rusia juga mengklaim pasukannya Berhasil merebut sejumlah Teng tempur Leopard Jerman Dan kendaraan tempur infanteri Ridley Amerika Serikat dalam pertempuran di Ukraina Otoritas CAF sebelumnya menyerukan kepada sekutu-sekutunya di barat Untuk mengerimkan berbagai peralatan militer modern Demi membantu pasukan Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayahnya Yang diduduki pasukan Rusia Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton selamat menikmati selamat menikmati Rusia melaporkan secara total sebanyak 456 pesawat Ukraina, 243 helikopter, 5108 kendaraan udara tower awak, 426 sistem rudal anti-pesawat di eliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari Kubukyev ke Menterian Pertahanan Ukraina melaporkan sebanyak 710 tentara Rusia di eliminir dalam sehari terakhir. Toton, 239.010 prajurit federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga ke-514.